Iya selamat pagi kita lagi bareng Om Haidir nih aduh mantap Om Haidir ada Om Alwi ada Mbak Mariska ada si monster ini Pak Anto sama Om Gempur lagi ngoprek ngoprek nih ya pagi teman-teman kita mau goes ini ke disebutnya sih apa ya hell of salt ya ini 5000 meter elevation gain katanya Wah kemarin saya diajakin sama Om Haidir jiper saya dengernya ini biang keroknya nih pas kepikiran goes ke sini tuh pas habis lagi Paris Robe Oh iya Paris Robe kan istilahnya hell of the North ya terus saya DM si Natasya kan Natasya gue mau goes nih di Bandung tapi rutinnya gini wah itu hell of salt dong Oh iya cocok tema-tema goesnya hell of salt Oh iya aduh ini memang pada jiper goeser-goeser ke Bandung kemarin diajakin juga pada waduh gimana ya tapi ini akhirnya ada Pak Antoni sama Om Gempur Om Alwi nih warrior kita nih asik Bentang Jawa ikut ya persiapan persiapan Oke sip kita kayaknya enggak ada yang ditunggu lagi ya ya udah persiapan bentar lagi berangkat Oh iya bentar lagi tidak kita mau start nih ya nanti katanya ada tanjakan kelok seribu jadi lagi kelokannya seribu lebih tanjakannya gila nih tanjakannya enggak berhenti-berhenti dari Cidaun nanti sampai ke Kawah Putih ya sampai ya sampai kawah putih itu mennya 13 kilo 1000 meter 13 km 1000 meter elevation gain ya ini seru banget pasti ya kita lihat aja kita bakal kayak apa nih Oke sip pantengin terus ya Oke kita baru start dari Soreang nih menuju pengalingan dulu Bismillah sekarang kita baru kira-kira enam sampai tujuh kilometer dari titik start tadi ya menuju hal banjaran ya di depan ada Om Haidir Bapak Rizka ada mompon Ma'alwi ya belakang saya ada Om Gopur sama mompah Anto mantap ya kecepatan udah dipanteng terus sama Om Haidir dari tadi tidak kurang dari 30 km per jam wuh mantap baru saja kita melewati banjaran Hai pagi Mbak Rizka Hai pagi Mbak Rizka Hai pagi Mbak Rizka Hai pagi Mbak Rizka mantap nih wuhu ya kita bakal lanjak terus kanyakan pertama menuju pengalingan 20 sampai 25 km nganjak terus nanti Halo episode-nya ada di sana dari Cidaun sampai Cimidei kita lihat seperti apa oke ya di Bandung nih ada Pak Anto sama Om Gopur let's go di sini Pak Anto nih gimana ceritanya di musuh kebandang ke sini Pak Anto wah ini yang ditunggu-tunggu misi hari ini ya kita berdoa dari Maria pul ke sini Kau Mbak Rizka kita ingin tahu gimana ke sini ya mungkin mengembalikan diri ini mas besok aja mantap namanya juga udah gempur gempur aja rute mau kayak gimana gempur aja ya pes mereka sedikit lebih tinggi kita cari aman kamu gempur ya baru 10 kilo juga belum ini halo offsort let's begin let's go saya semangat belum ada nih belum keliatan nanti kilometer 100 kesana itu baru Hel Gowa helm Wow belum apa-apa udah ketinggalan Defense si maung juga belum nyampe iya ini kita total sekitar 210 kg ini ada om satu nih apa kabar om ikut jo si daun iya total 210 kira-kira elevation gain 5000 meter kita harus saling bahu-membahuin siman terus guys ini tanjakannya banyak tanjakan neraka tapi neraka belum ada disini nanti dari si daun go aman om gempur aman aduh rombongan meninggalkan kita jauh 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 ya kita berapa kilo lagi nih 2 kilo lagi ke pengalingan ya sedikit lagi lah kayaknya di pit stop nanti kita ketemu sama mereka oke percalanan masih jauh semangat terus om semangat alhamdulillah kita berhenti dulu di Indomark pengalingan belum ini belum jadi kayak kamu gempur aman aman pantau yang aman sehat walau ya aman tadi tanjakannya sebelah manong saya baru gak aman bayang sampai dingin gas gas di bandung mah baterai ngetar aja kalau tanjak aduh katanya belum ada tanjakan bingung yang tanjaknya yang mana nih gak ada ya alhamdulillah kita masih seger sim bentar lagi gas nah kita baru saja melewati situ silencah baru nanjak kira-kira 30 km yang berpeleton kembali ya alhamdulillah tadi ditungguin sama peleton gak digabung lagi wuuu jatuh runan nih sekarang menuju abis itu silencah apa ya abis itu silencah apa cukul ya cukul oke ini pemandangannya bagus banget kita lagi di daerah cukul ya sepanjang perjalanan nanti kita bakal disuguhkan banyak sekali view-view indah ribuan ribuan view bagus nanti ada pantai juga terus ada ribuan air terjun ada ribuan tanjakan dan ribuan kelokan ah pokonama hell walah semangat terus om ngebur ya gas guys sip mantap ah itu tuh guys pemandangan ajib pisan nanjak lumayan ah asiklah pokonama ya pemandangannya lihat mantap kaskun ya nanjaknya gak terlalu terjal tipis-tipis disini masih oke lah ya kita ngelewati pilih Inggris apa pilih Belanda ini deh satu lagi ambil makan udah 3 jam kita kue ya satu lagi spot bagus wih gile gile banget mantap mantap nih kaskun ya ha 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 om ngebur memanfaatkan turunan ha 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 kas di turunan mantap ya kita berhenti di spot paling indah ini liat nih uh om ngebur lagi foto fotografer kita tuh he he mantep ganti gaya mantep ini keren 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 bagus banget kita ada di punggung ini punggung lembah bagus banget tuh pemandangan kesana wah mantep cuma turunan nih bahaya pemandangan di belakang bagus tuh wuh depan juga oke tadi udah nemu air terjun satu tapi masih kecil mudah-mudahan depan ada yang gede sekarang kita ada di kilometer 59 dari soreang ya kondisi masih turun terus ada sedikit tanjakan kecil-kecil belum ada yang berarti ya pemandangan masih masih bagus sip masih panjang perjalanan gas ini ada sungai di atas kayaknya ada air terjun tuh kalau hujan mungkin ada airnya wih keren kompon sama indah wih kardium malah wih teman-teman udah di depan wih ya ini kilometer 61 kita udah 4 jam riding kita mutanjakan dikit nih come on om awi semangat masih 150 masih 150 lagi masih jauh masih jauh wuh mantap ya kanjakannya lumayan nih di pinggir sana di kanan pemandangan lumayan nih kalau gak banyak pohon kelihatan bagus kayaknya oke 4 jam saya udah makan makanan padat ada 3 kali power gel udah 3 eh 222 oke buat jaga stamina biar joss terus ternyata tanjakannya panjang udah di 2 kilo belum berhenti nih wah kemandangannya edun deh keren 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 tuh di bawah di kanan itu lembah kita ada di atas tebing gili wuh semangat lah tanjakan masih ada wuh belum terlihat tanda-tanda berhenti nanjak ya barusan ini tanyakan terjang nih lumayan go 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 aduh napas udah Senin kemis mantep semangat 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 mantap ayo antok wah mamah Rizka what's happen ya tanya-tanya terjang come on mamah Rizka terpaksa tuntun bike telat ngoper kayaknya go ya ini baru 67 kilo wuh udah 4 jam setengah kita come on semangat wuh pemandangan bagus skill edan aduh jadi dia bakal aja saung 2 miliar tuh aja air terjun jadi tuh tuh air terjun saung 2 miliarnya etetah etetah saung 2 miliar pemandangan kak air terjun mantep pemandangan ajib pemandangan ajib keren 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 untuk raper kita nih mantep oh pemandangan ajib di belakang tadi ada air mancur ini saung bisa jadi saung 2 miliar di depannya ada air mancur tadi oke kita lagi di Cisewo istirahati Indomaret bagaimana nih perjalanan sudah 70 kg ada ya 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 dikit lagi ke pantai pokoknya dikit lagi aja ya 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 mamma rizka ceritain om tanyakan tadi gimana gue udah sampe gak bisa ngomong makan asli mancur yuk biar adem emosinya gak ada gak ada tanyakan ya om gepurnya ya tadi ada 35 itu tapi pendek 50 meter nanti ada seri lagi oh ada lagi beneran waduh persiapan untung ada yang udah pernah kesini gak maci naik motor kalau saya baru pertama kali disini mereka baru sekarang ya naik mantap nanya-nanya tajam-tajam pendek-pendek tapi seret wuh ya lumayan juga ini ada 28% cuma pendek 25 meter paling di atas masih ada kita tunggu tanyakan di depan wuh pedas pedas ya ambil jalur kanan biar randai bantuk pilih wuh come on mama rizka go 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 oh om aydir memimpin di depan oke baru datang kalau badan badan gede turunan ngeglundung kalau badan gede turunan ngeglundung bener turunan curam nanjaknya juga curam roller coaster busetnya udah jam jam lebih kita baru 80 kilo gas gila nih nanjakkan oke nyangkut bentar bentar buset dah nanjakannya ya mama rizka barusan masih gear depan gede alat ngoper jadi susah diulang go ya nanjak wuh oke oper yang kecil go 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 buset dah nah lulus lulus come on yes dari tadi roller coaster turunan curam tanjakan juga curam gila ini kayaknya bisa sampai tengah malam minimal jam 8 atau jam 9 malam ke bandung wuh go 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 kuat yes lulus come on come on come on ya go 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 kita lihat omar rizka apa bisa lulus go go akhirnya akhirnya dorong juga tanyakan emang gila ini kita tes go guys ini mana ini desa sukarame oke kita ketemu pertigaan belok kanan belok kanan baru ya ya kita tinggal turun 16 km ke pantai go pantai udah keliatan tuh dari kejauhan sedikit lagi ini mau ke pantai kok kita asin anjak terus laut udah keliatan waduh cuma turunan curam meni uuuh 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 mandai tisana tuh selamat menikmati 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 kita lagi ada di Naringgul nih masih 40 km nanjak ke Kawaputi gila wathan sama ditemani sama Om Gempur the monster kita Ultra sudah di depan Depan sama Om Haidir mantab lah ya beginilah kalau kita goes tanpa persiapan penting enung ajak jadi derwela dengan kondisi fisik seadanya ya beginilah jadinya ini 210 km yang terberat dalam hidup saya Edun tapi ya kita bikin happy puting-puting gelap ya mantap hahaha kita lagi di Naringgul nih Om habis dari Cidaun dan Cabuaya motor pengalengan Ubu KW bener ya Ubu KW Asamo Kaha tadi nama ah perkiraan maghrib nyampe Maghrib nyampe Naringgul ya kemungkinan kita nyampe sore yang jam 12 malam ini doain lancar Bismillah ya jadi nggak bisa lihat eh pemandangan Curug Curug Sarebu teka tinggal beting haha ah bener itu ayah itu di malan haha wah nanjak aja di depan aja okeylah one hand one hand nanjak langsung netek go pegangan helak supaya lebih hemat megang dulu ini lampunya lumayan terang ini masih mode mode hemat lampunya kalau kita si mami mau akar polangan ya ini terima kasih buat Om Diki dari pit stop bike yang udah support lampunya nih front lightnya keren sang pisang lumayan lah ini masih mode hemat kalau pakai mode terang yuk mode terang anaknya oke lah ya kita lagi nanjak doakan selamat aduh ampura mamiku salah prediksi sekatnya maghrib berkenepi eh mana Om Gempur mode hemat Om Gempur oke ya haeho tepukuh aduh ini akhirnya kita udah jam berapa jam 10 ya jam 10 masih di Parigi ini masih 16 kilo ke warung kabut belum naik ke kawah putih kondisi udah gak memungkinkan ini tanjakan udah paling terjal dari sini ke sana udah terlalu malem dingin dan kondisi udah gak gak oke akhirnya kita mau loading nih ada si akang yang baik hati untuk nganterin kita Alhamdulillah wah ini kemudusan yang tepat nih kita di loading hujan gerimis kesini ini spot paling asik nih amun siang meneet deh oke tapi wah yuk tanjakan terjal deh yuk ke lokak kiri wah kawahan bisa gak lahan edun melok kiri ya mah Alhamdulillah aduh saya baru bangun nih tepar gila ini azan zuhur tadi baru bangun jam 11 makan dulu barusan wah luar biasa tadi malam ternyata kita jadinya loading dan Alhamdulillah loading juga itu satu berkah yang sangat sangat luar biasa karena kalau kita paksain goes mungkin jam 9 pagi baru nyampe rumah gila itu gila bener ini bener-bener hell of shot temen-temen harus nyoba tapi kalau mau nyoba jangan sekali-kali dengan tenaga yang pas-pasan kayak saya kemarin ya abis puasa banyak berhenti goesnya jadi kondisi gak bagus maksain ya akhirnya seperti seperti inilah oke ya mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat temen-temen dan inspirasi juga buat saya ini adalah 210 km terberat untuk saya meskipun saya hanya sampai 150 km udah nyerah itu tanjakan masih banyak dan kondisi hujan malam jam 10 mungkin jam 3 subuh kita masih goes disitu jam 12 siang aja disitu kedinginan apalagi jam 12 malam dan hujan luar biasa ya memang ya Alhamdulillah saya sudah di rumah dan sehat oke sampai ketemu lagi di next video jangan lupa like dan subscribe channel goes happy oke terima kasih buat temen-temen semua sehat selalu selamat menikmati